shalom kids kembali lagi di Imago Day Kids adik-adik apa kabarnya nih wah luar biasa dong tak pastinya di dalam suhan semalam biasa ya oke adik-adik kakak mau banya nih siapa di antara kalian yang udah ikut ngisah hari ini coba akak tangannya wow tapi kak ada juga sepertinya yang belum iya jangan khawatir bagi adik-adik yang belum kita juga mau ngasih tau tema ini hari ini apa tuh kak teman-teman hari ini tema kita hari ini adalah Yesus pokok angur yang benar oh iya kalau aku juga punya lagu nih yang apa kan sama tema kita judulnya Yesus pokok dan kita carangnya adik-adik ayo kita bagi peduli kita selamat memberi Tuhan sama yang terkata adik-adik Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya pastilah kau akan berdua Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita carangnya ingin Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lancarangnya tinggal di dalamnya Yesus pokok dan kita lancarangnya tinggal di dalamnya Pastilah kau akan bergula Ayo adik-adik ikuti sama lagi loncatnya Yesus ayalah pokok dan kita adalah jalan-jalan Adik-adik ini semangat banget ya kan Jadinya kan kita disini mau lebih semangat lagi Adik-adik kenapa sih kira-kira kalau kita hari ini bisa loncat-loncat dengan seneng banget Tau gak Kak Fet kenapa? Tentunya karena hati kita penuh dengan suka cita Penuh dengan nyanyian Nah jadi kita sekarang mau nyanyi lagi nih Tapi ada syaratnya Apa tuh syaratnya Kak? Syaratnya adalah kita harus selalu tersenyum di dalam lagu ini Kenapa? Karena lagu yang berikut ini judulnya adalah Hatiku penuh dengan nyanyian Let's go! Halo Mana senyumnya adik-adik? Ditunjukin dong Ayo senyum Ayo senyumnya mana? Siap-siap Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk raja segala raja Dialah raja Dialah raja Raja Dialah Tuhan Tuhan Namanya Yesus Siapa? Yesus 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 Oh Dialah raja Ayo nanti semangat lagi Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Let's go! Hatiku bernyanyi untuk raja segala raja Dialah raja Dialah raja Raja Dialah Tuhan Tuhan Namanya siapa? Namanya Yesus 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 Oh Dialah raja Yeayy! Adik-adik tunjukkan suju untuk lain kalian ya! Adik-adik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu I am the vine and you are the branches Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita dalam kitab suci Bahwa Tuhan adalah pokok dan kita adalah cara-caranya Kita nyanyikan bersama-sama I am the vine, you are the branches If you remain in me and I'm in you I am the vine, you are the branches If you remain in me and I'm in you I am the vine, you are the branches If you remain in me and I'm in you I am the vine, you are the branches If you remain in me and I'm in you Apart from me, you can't do nothing Nothing 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 Teman-teman, mari kita bersama-sama siapkan hati Kita lipat tangan, tutup mata kita Kita akan bersama-sama berdoa yang dimimpin oleh teman kita, Claire Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapak Dan roda, dan roh kudus, amin Tuhan Yesus, terima kasih Atas bekat-Mu Sekarang, kami mau menanggarkan firman-Mu Bukalah hati dan pikiran Kami Tuhan, terima kasih Tuhan, amin Dalam nama Bapak dan Buddha, dan roh kudus, amin Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Terima kasih Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Di permuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Tuhan Yesus bersabda Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Hmm, apa maksud perkataan Tuhan Yesus itu ya? Kita kan bukan ranting-ranting pohon Ternyata, Yesus menggunakan perumpamaan anggur dan ranting-rantingnya itu Untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan kita sebagai anak-anak Allah Luar biasa bukan? Tidak hanya sebagai anak raja Kita juga dapat menghasilkan buah roh Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelama lembutan dan penguasaan diri Agar kita bisa berbuah dan menjadi berkat Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan Yesus Ya, betul Hanya bila hubungan kita dekat dengan Tuhan Yesus Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita Maka kita akan berbuah banyak Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa loh Saat lampu listrik tidak tersambung dengan sumber listriknya Maka lampu listrik itu tidak bisa menyala Demikian pula dengan hidup kita Bila hidup kita tidak terhubung dengan Yesus Maka iman kita akan mati Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan ingin selalu dekat dengan kita Menjadi sahabat terbaik kita Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus Caranya sangat mudah Seperti berdoa, membaca kitab suci, ke gereja, dan rajin ikut bina iman anak Bila kita ke gereja, maka Yesus dekat dengan kita Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang selalu dekat dengannya Yang perlu kita lakukan hanya tetap tinggal dalam Yesus Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan tidak cukup loh di gereja saja Melainkan juga dimanapun kita berada Yesus adalah sang pokok anggur dan kita hanyalah ranting-rantingnya Selama kita melekat erat dengan Yesus sang pokok anggur Maka kita akan bertemu dan menghasilkan buaroh Yuk kita tetap melekat kepada Yesus sang pokok anggur sejati Shalom teman-teman Hari ini kita akan membuat kreativitas anggur Nah bahan-bahan yang kita harus siapkan adalah Satu kertas berwarna hijau seperti ini Ada kertas berwarna ungu Lalu ada gunting Dan ada juga lem Nah yuk kita mulai Oke, pertama kita akan menggunting kertas berwarna ungu ini Berbentuk panjang-panjang ya Yuk kita gunting Oke teman-teman Setelah kita gunting kertasnya Kita akan menggulung kertasnya menjadi bentuk seperti buah anggur Yuk kita gulung Oke teman-teman Setelah aku bentuk-bentuk Kertasnya menjadi seperti buah anggur Kita tempelkan di kertas berwarna hijau ini Menggunakan lem ya Yuk kita tempel Oke teman-teman Udah jadi deh anggurnya Nah sampai sini dulu ya Kreativitas kali ini Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Bagi adik-adik yang baru bergabung Dengan Imago DBSD Kami mengucapkan selamat datang Dan Kalian boleh mengecek Selain Youtube Kami juga memiliki akun media sosial lainnya Seperti Instagram dan TikTok Dengan account At Imago DBSD Dan kami juga hadir di Facebook Jadi pastikan kalian sudah men-subscribe Memfollow dan meng-add semua akun-akun Instagram, TikTok, Facebook, dan Youtube kami Shalom Sobat Imago DBSD Kami dari Imago DBSD Mau mengundang adik-adik dan para OMK Untuk bergabung di acara fellowship Dengan tema Jumanji Welcome to Imago DBSD Yang akan diselenggarakan pada hari Jumat Tanggal 7 Mei 2021 Pukul 18.30 WIB Hingga selesai Di Zoom Imago DBSD Pastikan kalian semua hadir Karena Di acara ini Akan ada begitu banyak games Dan tentunya akan ada begitu banyak hadiah menarik Dan Jangan lupa untuk ajak teman Sebanyak-banyaknya ya Kami tunggu kehadiran dari adik-adik Dan kakak-kakak OMK Semuanya Untuk bergabung di acara fellowship ini Fellowship ini terbuka untuk umum Jadi semuanya boleh datang Sampai jumpa ya Dadah Bagi bapak ibu Kakak-kakak Adik-adik Yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih Untuk Imago DBSD Dapat memberikannya Melalui rekening BCA 497-144-2501 Atas nama Jani Atau Francisca Wivik Sutiono Uang persembahan kasih ini Akan digunakan Untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya Mohon doanya Dan Tuhan Yesus memberkati Acara Imaguri Kids ini Disponsori oleh Bill's Kitchen Apa sih Bill's Kitchen itu? Coba yuk kita cek instagramnya At Bill's Kitchen 91 Yuk kita intip juga nih Menu-menunya ada apa aja Wah Dilihat dari gambarnya Enak banget ya Kayaknya Ada mac and cheese Lalu ada makanan western lainnya Yuk segera dicoba Dan makanan ini dijamin lezat banget Untuk informasi lebih lanjut Silahkan hubungi nomor-nomor Dan tertara pada Postur berikut ini Marilah kita berdoa Allah Bapak yang baik hati Kami bersyukur Dan berterima kasih Karena engkau hadir Di tengah-tengah kami Anak-anakmu Karuniai kami dengan rohmu yang kudus Agar kami menjadi anak Yang senantiasa Mencintai engkau Taat dan sopan Serta berperilaku baik Terhadap orang tua Para guru Teman-teman kami Dan siapa saja yang kami jumpai Dalam hidup kami Tuntun dan semangatilah kami Dengan tuntunan rohmu yang kudus Agar kami mampu membangun hidup kami Lebih baik lagi Lebih mencintai engkau Dan mencintai sesama kami Berkatilah para orang tua Dan para pendidik kami Karuniai mereka dengan Kesehatan rohani dan jasmani Agar terus bersemangat Mendampingi dan menyemangati kami Anak-anak Yang sedang berjuang meraih Cita-cita masa depan Doa ini kami sampaikan Kepadamu Bapak Dengan perantaran Yesus Kristus Puteramu dan sahabat kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan setanjang masa Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita semua Serta bangsa kita Indonesia Yang sedang berjuang melawan Wabah virus corona Senantiasa dilindungi Dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Adik-adik sebagai lagu menutup Mari kita nyanyikan bersama-sama Mumpilah Hompimpa Let's go Kiri Kanan Kiri One, two, three Hompilah Hompimpa Yesus jagoanku Hompilah Hompimpa Yesus pujaanku Yesus pujaanku Oh Oh Hompilah Hompimpa Yesus jagoanku Dialah Tuhan Dia jagoan hidupku Adik-adik Dia bangkit dari maut Dia mengalahkan iblis Yang buta melihat Yang lumpur melompat Oh Oh Hompilah Hompimpa Yesus jagoanku Dialah Raja Dialah Raja Dia jagoan hidupku Everybody Mari Hompilah Hompimpa Hompilah Hompimpa Yesus jagoanku Hompilah Hompimpa Yesus pujaanku Hompilah Hompimpa Yesus jagoanku Dialah Tuhan Dialah Tuhan Dia jagoan hidupku Dia bangkit Bangkit dari maut Yang mengalahkan iblis Yang buta melihat Lihat Yang tertahu Yang umaut Yang lumpur melompat Hompimpa Yesus damage Yesus jagoanku Dialah Dialah Tuhan Dia jagoan hidupku Terima kasih ya, Adik Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share See you